Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang speedometernya sudah menggunakan LCD semacam ini baik mobil penter ataupun mobil apapun itu usahakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan amin untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab speedometer kita ini rusak atau error atau mungkin beberapa kasus itu terjadi rusak untuk di bagian LCD ini kebetulan contoh yang saya pakai adalah mobil penter yang mana dia sudah menggunakan LCD untuk dipetunjuk daripada kilometer untuk beberapa mobil penter memang dia masih menggunakan angka untuk menggunakan angka itu lebih safety atau lebih aman daripada menggunakan LCD semacam ini ya ini lebih modern cuman memang banyak beberapa kasus terjadi LCD nya itu hangus atau dia hanya timbul warna hitam jadi dia warna hitam saja tidak ada angkanya itu sudah tidak tidak timbul lagi terus atau mungkin kita menjumpai di dalam mobil kita di dalam speedometer ini ini yang mengalami error itu kebanyakan itu di bagian ampere bensin atau mungkin ampere solar karena saya beberapa kali memiliki mobil itu terjadi masalah itu adalah di ampere bensin atau ampere solar nya kalau kita lihat untuk di mobil penter kenapa kok ampere bensin atau ampere solar nya ini sering bermasalah karena dia ini masih menggunakan sistem pelampung ya jadi dia masih menggunakan sistem pelampung sehingga naik turunnya pelampung itu kadang-kadang arus yang masuk ke dalam petunjuk speedometer kita ini terutama ampere bensin atau ampere solar itu tidak tidak rata mungkin pas besar atau kecil sehingga menyebabkan komponen di dalam petunjuk ampere speedometer kita ini terutama untuk bensin atau solar itu terjadi angus jadi bulungannya itu angus karena saya waktu itu kalau tidak salah mobil penter ya penter sporty itu pas dibongkar itu angus jadi gulungannya itu angus untuk di ampere solar nya jadi pada dasarnya kerusakan speedometer atau terjadi error speedometer itu yang pertama adalah karena terjadinya arus yang tidak stabil masuk ke dalam speedometer kita terutama adalah untuk mobil-mobil mungkin yang usianya juga sudah cukup lama ya nah untuk arus yang tidak stabil itu sendiri itu bisa terjadi karena kondisi aki atau baut di kepala aki itu tidak kencang jadi yang pertama untuk arus yang masuk ke dalam speedometer itu tidak stabil itu bisa terjadi karena kondisi baut aki ini tidak kencang jadi baut kepala aki ini kendor tidak kencang pas melewatin jalan jelek dia otomatis kan dia ini goyang atau jalan keriting jadi ini kan goyang ya nah goyang-goyang itulah akhirnya setrum ini masuk ke dalam komponen elektrik bukan hanya ke speedometer itu tidak tidak normal atau dia kadang besar kadang kecil kadang besar kadang kecil nah itulah yang bisa menyebabkan akhirnya terjadi error di speedometer speedometer kita jadi baut aki ini kendor ini juga kalau kita biarkan lama-lama itu bisa menyebabkan kerusakan pada speedometer speedometer kita terus yang berikutnya adalah arus yang tidak stabil itu bisa terjadi karena kondisi soket di belakangnya ini kendor karena kan ini menggunakan soket-soket ya jadi di belakang ini menggunakan soket-soket lama-kelamaan mungkin karena goncangan atau mungkin kita pernah memasang lampu variasi di dalam cabin yang menggunakan arus di speedometer nah itu juga bisa mempengaruhi daripada keawetan speedometer karena kemarin saya menjumpai ya untuk di mobil kawan itu ada masalah untuk di speedometernya ini dia ini kadang normal kadang tidak nah pas dia pas dia itu tidak normal itu diketok jadi pelan aja ya diketok semacam ini dia akan normal kembali nah itu berarti ada masalah untuk di soketnya salah satunya mungkin ada masalah untuk di soketnya di bagian belakang nah bagi rekan-rekan sekalian yang begitu mengalami masalah untuk speedometernya kira-kira kok dia ini nganclong tidak normal tau-tau mati atau mungkin tau-tau dia ini tidak mau gerak coba diketok diketok pelan-pelan semacam ini ya jangan kencang-kencang kita ketok pelan-pelan kalau dia ini berubah kembali normal itu kemungkinan adalah ada masalah untuk di soketnya cepat kita bongkar kita lihat adalah di soketnya soketnya itu masih kuat atau dia ini sudah sudah kendor kalau sudah kendor ya kita usahakan bagaimana caranya biar kuat sehingga arus yang masuk ke dalam speedometer ini bisa stabil terus yang berikutnya yang berikutnya adalah penyebab daripada untuk di LCD ini terjadi hitam jadi ngeblank hitam ya tidak ada angkanya karena untuk di LCD fender ini memang susah-susah gampang nyarinya itu kemarin saya nyari hampir 2 bulan gak dapet ya terus akhirnya yang punya kawan itu minta di belikan baru saja dan ini harganya cukup lumayan ya untuk speedometer ini cukup lumayan kalau yang asli semacam ini itu bisa sekitar 4 sampai 5 jutaan tapi kalau yang produk-produk lokal biasa kemarin itu beli ya harganya sekitar 2,5 tapi produk lokal ya tapi kalau yang asli semacam ini ini hampir 4 jutaan lah 4 jutaan kurang lebih kalau yang bawaan di susu penyebab daripada ini terjadi blank atau error untuk di LCD-nya ini ini kebanyakan kasus yang terjadi adalah karena sering mobil kita ini kepanasan atau parkir di tempat panas jadi karena kita sering menggunakan mobil untuk parkir di tempat panas akhirnya mempengaruhi daripada LCD di speedometer ini dia mungkin sedikit demi sedikit ya tadinya masih kelihatan angkanya dia cuma garis terus sudah itu nambah lagi nambah lagi lama-lama jadi jadi hilang jadi bagi rekarkan sekalian yang speedometernya sudah menggunakan LCD semacam ini baik itu mobil panther atau mobil apapun yang memang dia sudah ada LCD-nya semacam ini ketika kita parkir maka usahakan cari tempat yang teduh pol-polnya kita parkir di tempat yang panas ya bagaimana caranya agar ini tidak langsung terpapar daripada panas ya nah jadi salah satu tip-nya mungkin bisa kita buka di bagian jendela jadi jendela kaca ini pas begitu kita parkir tempat panas biar di dalam cabin mobil kita ini ada sirkulasi kita buka sedikit jadi dia tidak tidak apa ya tidak diungkep kalau bahasa jawanya itu tidak diungkep dia semakin panas kalau ini tertutup rapat dia semakin semakin panas karena tidak ada sirkulasi atau mungkin kalau kita sering parkir di tempat panas kita beli yang di atas kaca sini ya selain jendela dibuka mungkin kita belikan di atas kaca ini untuk pemantul panas sehingga di dalam cabin ini tidak terlalu terlalu panas karena kalau kita biarkan mobil kita ini dengan yang sudah menggunakan LCD speedometernya ada LCD nya kita biarkan sering terlalu parkir dalam kondisi panas ya itu tadi ini lama-lama adalah akan terjadi rusak di LCD nya kalau untuk di mobil penter ini ya cukup susah itu tadi nyarinya tapi kalau untuk di mobil avanza innova itu ya lebih mudah atau lebih lebih gampang terus kalau untuk mobil sekarang ini biasanya kerusakan di speedometer atau terjadi error itu ada masalah di sensor jadi sensornya ada masalah sehingga speedometer tidak jalan atau terjadi error kalau untuk mobil-mobil yang belum menggunakan sensor biasanya dia ada masalah di suite jadi mungkin suite nya ada macet atau seperti apa secara itu aja semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh